Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Halo para teman-teman Alken Hari ini Alken ada job dari Mbak Donis dan Mas Ibnu ini tepatnya ada daerah Monde Teko, RSS ini hari ini kita dapat job nih di dekat galeri Alken, ini untuk penampakan depan ya, untuk gapura depan ini bertema biru putih dengan bunga-bunga yang hampir sama jadi ini bertema kan klasik modern ya, nah ini ada satu untuk lokasi stand foto kebetulan karena Mbak Donisnya tidak ada foto prewet yang ditaruh jadi ini kosong ya, kita masuk menuju ke foyek penerimaan tamu serta lorong untuk venue nah di sebelah kiri ini adalah untuk catering, meja catering karena masih terlalu pagi jadi belum ada di tata ya dan itu bapak pemangku adatnya bapaknya Mbak Donis ya terus kita masuk lagi, ini untuk meja penerimaan VVIP juga belum ditata sepenuhnya tapi sudah diposisikan jadi nanti lokasinya tetap disini enggak jauh-jauh berbeda ya terus ini untuk lorong untuk penerimaan untuk tamu dan foto dengan mantel ini untuk posisi band dan meja akat terus disini adalah pelaminan utamanya mantep sekali itu ada lingkaran dengan kombinasi persegi dan tiang-tiang mewah istiwa dan satu ya tips jangan sampai lupa blower harus tetap ada untuk menjaga keademan, suhu, dan mood dari pengantin dan orang tua karena nanti ketika sudah berkerumun pasti panas sekali nah sekarang kita speed untuk penampakan dari plafonnya nah ini plafon bergelombang ini hanya ada dua lokasi dari void penerimaan dan di pelaminan ini salah satu tips biar menghemat budget tidak perlu di kasih plafon semuanya gitu jadi untuk penghematan yang lumayan juga kalau dikeluarkan nah ini sekarang Mbak Donis sedang proses untuk pemasangan melati ya ini untuk riasnya sudah selesai ya itu istri ada di samping jadi ini tinggal finishing untuk pemasangan headpiece termasuk melati terus kemudian suntuk mentul dan lain-lain untuk pemasangan dari headpiece dan lain-lain ini biasanya kita dibantu sama asisten Alken jadi Mbak Dista tidak masang tetap Mbak Dista tetap memasang istri tetap memberikan monitoring memberikan QC soal pemasangan tapi untuk pemasangannya tetap dilakukan oleh asisten nah itu masnya juga sedang dipakaikan untuk baju touch up dan lain-lain nah ini posisi asisten ketika tidak ada kerjaan di mantan Mbak Kalon Rias untuk ibu-ibu mantan dan penerima tamu nah ini untuk background foto beauty shoot jadi kita berikan standar bahwa beauty shoot harus di medan yang polos jadi aman tidak terganggu tidak terdirusi dengan gambar-gambar atau keriuhan yang lain nah ini jadi untuk rias keluarga tetap ya dipegang asisten Alken ya dan ini proses mas mantannya mas Ibnu sedang foto pre-akat jadi berakat di pose diberikan gambar foto yang paling bagus baik video maupun fotografi ya ini dengan model dan banyak tema tapi tetap masih menggunakan baju akatnya nanti setelah itu juga untuk baju yang kedua akan sama tapi nanti sudah bersama-sama dengan Mbak Mantanya karena statusnya sudah halal gitu ya jadi ada yang bertanya tidak boleh ketemu kalau belum akat iya untuk mengakali itu biasanya kita bedakan dari fotonya tapi kalau mengendaki dari kedua belah pihak keluarga maupun Mbak Mantan boleh atau mau foto bersama ya tidak apa-apa kan ikhtiarnya kan sudah menuju halal dan insya Allah halal jadi tidak apa-apa ya ini masnya masih diarahkan sama fotografer ke ini untuk proses pengambilan videografer detailing untuk perlengkapan dari mas Mantanya jadi diambil secara lebih dekat karena untuk keuntungan videografi karena nanti jadinya klip nah ini masih proses pengambilan video sama foto bersama-sama sebelum masuk di sesi akat jadi yang pernah jadi kliennya HW dan Yume monggo silahkan di komen ya mas-mas Mbak-Mbak Mantan ataupun calon mantan ini 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 mamadista lagi proses untuk pengambilan beauty suit tadi setelah selesai pemasang headpiece dan lain-lain akan dilakukan untuk sesi pengambilan beauty suit untuk keperluan dokumentasi Alken Wedding dan untuk sekalian kalau nanti berkenan Mbak Mantan yang meminta fotonya jadi ini wajib untuk sebagai kita untuk dokumentasinya Alken sendiri kita masuk di sesi foto yang bersama jadi bisa foto berdua tetap tidak gandingan jadi hanya untuk foto bersama karena Mbak Mantan dan Mas Mantan yang mengendaki dan keluarga mengizinkan jadi kita ambil foto sesi berdua tetap dengan jarak tidak berpegangan tangan jadi tetap stay halal sebelum akat nikah ini ada sedikit revisi karena mungkin ada cunduk mentulnya goyang nanti bisa dilihat Monggo yang pengen punya wedding dream ala Jawa Sunda Monggo Komen dan ini sudah dipelaminan karena proses akatnya tidak terekam jadi mohon maaf ini sudah selesai untuk temu adat jadi Mbak Mantan di atas dengan Mas Mantannya mohon maaf nanti di lain video nanti kita akan rekamkan khusus kalau untuk yang perlu Mas temu adatnya dong temu adat boleh nanti kita rekamkan ini posisi Mbak Mantan sudah di atas dan ini sudah masuk sesi doa selesai lamaran gitu dari ini dari pihak keluarga mempelai wanita menyiapkan untuk lamaran selesai didoakan nanti lanjut ke foto keluarga dan foto untuk para tamu berikanlah keberkahan dalam kebahagiaan berikanlah keberkahan dalam masa sulit dan kesulitan ya Allah kami yakin dengan janjimu ya Allah akan memberikan rizki kepada siapa pun hatta batul ardi Allahumma ya Allah kami membawa semua dosa-dosa kami ya Allah ambunilah dosa kami ya Allah karena kami tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosa kami kecuali engkau ya Allah ya Allah dosa kami teramat sangat banyak ya Allah ambunilah dosa kami dosa keluarga kami ya Allah dosa bapak ibu kami ya Allah dosa saudara-saudara kami ya Allah ya Allah diantara kami ini ada yang setelah prosesnya sudah selesai dilanjut dengan foto para tamu keluarga baik pemberian wanita dan ini bergantian dari pihak fotografer terus pihak keluarga kita akan mengarahkan untuk foto bersama-sama nah jadi ini yang dari pihak keluarga inti dulu ya untuk tamu biasanya belakangan ketika sudah masuk waktu resepsi dan ini dan ini dari pihak keluarga bajunya temanya sama merah-merah semua dan ini semua dari pihak mbak dan mas mantennya ini sudah masuk di sesi untuk tamu undangan dan rekan kerja dari mas dan mbak manten ini sudah masuk mantennya juga guru jadi banyak sekali guru-guru yang datang untuk sore selamat menikmati ini untuk sesi foto bersama terakhir karena sudah mau habis untuk para tamu undangan maka kita gunakan waktu yang kosong untuk pengambilan video dan foto untuk baju yang kedua nah ini ada beberapa sikit pembenaran untuk kerapian ya jadi tetap kiusi untuk kerapian kita kita utamakan enggak boleh manten sejadinya enggak boleh tetap nanti walau sudah diserapikan kok ada yang gerak ada yang longgar tim alkan akan melakukan revisi baik ini kerudung hijab semuanya benar-benar rapi jadi enggak boleh asal-asal keduduran tidak boleh karena SOP-nya alkan mantennya bagus riasnya bagus bayunya bagus gaunya bagus dan kerapian juga harus bagus biar semuanya ini sekarang foto untuk sendirian karena tadi mas mantannya bilang mas aku lapar aku mau ke belakang oke siap mas jadi ini diambil foto sesi untuk mbaknya mantan dulu bersama breastmate dan saudara-saudaranya ini breastmate dan penerima tamu juga ada disitu yang baju biru donker itu ibunya mbak Donis turun itu mungkin mau makan ya capek diarahkan sama tim fotografer dan videografer yaitu adiknya mas Yume adiknya mas Dian kita mengarahkan ini untuk pose yang selanjutnya jadi yang pernah pakai pose ini monggo di komen pose paling laris dunia pokoknya dengan gaya-gaya seperti itu sadu banget pokoknya oke sampai juga di akhir sesi terima kasih buat semua yang udah manteng alkan wedding untuk kegiatan hari ini mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya terima kasih atas semua dukungannya jangan lupa subscribe dan komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan wawahmatullahi wabarakatuh dan di kolam-kurangnya melocong atas semua yang kemudian kata ini ini saya baca kayak kita 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 terima kasih